Intro Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian semua? Yang pastinya Mimin selalu doakan agar kalian selalu dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alucerita Dongguai Series dari film Martial Master untuk part yang ke-70 Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Jangan lupa untuk mensupport channel ini ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam Alucerita Martial Master Di episode sebelumnya, Senior Wang Zhong tidak percaya dengan kesembuhan gurunya yang telah dibati oleh Lord Qin Chen Lord Qin Chen pun dengan sangat yakin kalau gurunya yaitu Tuan Su Bo akan bangun dari pingsanya dalam hitungan 10 nafas Lalu, Senior Wang Zhong pun mulai menghitungnya Dan di saat ia menghitung sampai 10 nafas, Guru Su Bo pun terkejut melihat seorang pemuda ganteng dan penuh wibaw yang telah menyelamatkan hidupnya yang ada di depan matanya Yaitu Lord Qin Chen Guru Su Bo menanyakan kepada Nona Xiaoya apakah Qin Chen seorang alkemis dari 5 kerajaan yang ia rekomendasikan kepadanya Tapi ia merasa putus asa karena ia sakit parah dan takutnya Qin Chen tidak akan bisa membuatnya ikut serta kompetisi jalan pil Qin Chen pun berkata kalau dirinya tidak peduli dengan masalah kompetisi jalan pil Kedatangannya hanya untuk membantu menyembuhkan Tuan Su Bo Lalu, Tuan Su Bo juga mengatakan kalau penyakitnya bahkan tidak bisa disembuhkan oleh banyak master terkenal di dinasti Wei-nya Ia meremehkan Qin Chen yang tidak peduli berbakatnya Qin Chen juga pasti tidak bisa menyembuhkannya Qin Chen pun meminta izin kepada Tuan Su Bo kalau ia ingin memeriksa tubuhnya lebih detail Di saat Qin Chen memeriksanya, Qin Chen tahu kalau Tuan Su Bo bukanlah sakit Tetapi telah diracuni Mereka pun semua terkejut Qin Chen menjelaskan kalau racun yang ada di dalam tubuh Tuan Su Bo adalah salah satu racun aneh dari bubuk tulang jangkrik surgawi Dan racun itu telah ditingkatkan secara khusus beberapa hari secara bertahap dimasukkan ke dalam tubuh Tuan Su Bo Ia juga mengatakan kalau racunnya memasuki sum-sum darah jadi sulit untuk dideteksi Tuan Su Bo pun berkata apakah ia benar-benar telah diracuni Dan juga ada orang yang terus meracuni dirinya sampai sekarang Senior Su Zheng tidak percaya dengan semua perkataan Qin Chen Kalau Tuan Su Bo diracuni setiap hari Karena dirinya selalu di sampingnya selama beberapa hari ini Dan tidak ada satu orang pun yang keluar masuk dalam kediamannya Qin Chen langsung mengatakan kalau Senior Wang Zhong lah yang selalu keluar masuk Senior Wang Zhong tidak terima dengan perkataan Qin Chen yang tidak masuk akal kalau ia yang meracuni gurunya Ia mengatakan kalau kebaikan guru itu sangat besar kepadanya Dan tidak mungkin ia melakukannya Ia juga berkata kalau kedatangan Qin Chen hanya ingin memprovokasi dirinya Dan pasti Qin Chen dikirim oleh tetua Jin Yuan Ia dengan tegas akan menangkap Qin Chen dan mengintrogasinya Lalu Qin Chen berkata kalau tetua Su Bo adalah seorang alkemis tingkat 6 Apakah ia tidak mencium aroma khusus dari Senior Wang Zhong Tetua Su Bo pun mengatakan kalau selain mencium aroma obat di tubuh Wang Zhong Ia juga mencium bau sairan pemerah pipi Qin Chen menjelaskan kalau di tubuh Wang Zhong memang ada aroma pemerah pipi Tapi itu telah ditambahkan dengan bubuk konyak Qin Chen juga tahu kalau tetua Su Bo telah mempraktekan semacam latihan atribut Yang Tetua Su Bo mengatakan kalau ia melatih teknik 9 pembakaran matahari Qin Chen pun mengatakan kalau latihan itulah yang menyebabkan lautan Qi nya terluka parah Dan tentunya harus minum pil untuk memulihkan lautan Qi nya Tetua Su Bo tercengang karena Qin Chen tahu semua tentang yang dialami dirinya Qin Chen menjelaskan kalau ada pihak lain yang melakukannya untuk berusak lautan Qi nya Karena panik tetua Su Bo bergegas meminum pil penstabil titik akupuntur dan pil pemulihan Qi Untuk menstabilkan titik akupuntur Tapi semua itu tidak menjadi lebih baik malahan menjadi semakin buruk Dan bergegas meminum pil menghilang rasa sakit seperti pil Xingse dan pil rumput putih Pil pengingkat energi dan perawatan lainnya Akibatnya cedera akan semakin serius Dan akhirnya berbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri Tetua Su Bo pun sangat terkejut Kenapa Qin Chen tahu dengan begitu jelas apa yang ia alami selama ini Qin Chen berkata kalau racunnya disebabkan karena bubuk konjak sebagai obat Jika tidak racunnya pasti akan berlahan menghilang Selain itu akan lebih mudah menaruh bubuk konjak pada senior Wang Zhong Seketika senior Wang Zhong tidak percaya dengan Qin Chen yang asal bicara Ia pun akan menyerang Qin Chen Namun senior Su Zheng menangkisnya Ia berkata kepada Wang Zhong Kenapa ada bau bubuk konjak dari tubuhnya Lalu senior Wang Zhong pun menjelaskan kepada gurunya Kalau bau itu berasal dari seseorang yang bernama Yu Rao Dan Yu Rao itu adalah murid dari tetua Wu Rui Feng Yao Rao adalah orang yang sering membantu dirinya mencarikan obat Ia pun dengan sangat menyesal meminta maaf kepada gurunya Kalau ia juga merasa tertipu oleh Yu Rao Senior Wang Zhong juga tahu Lalu keluarga Leng baru saja merekrut master racun yang sangat menakutkan Nonesiaunya mengatakan kepada Qin Chen Apakah ia bisa menyingkirkan racun yang ada di tubuh gurunya Qin Chen dengan santenya berkata kalau itu hanya masalah sepele Dan racun itu sangat mudah disingkirkan Qin Chen pun langsung mencoba mengeluarkan racun yang ada di tubuh tetua Subo Dengan jarum akupunturnya Lalu Qin Chen menjelaskan kalau energi hitamnya telah terakumulasi dalam tubuh tetua Subo Dan bubuk tulang jangkrik surgawi sangat beracun Jadi Qin Chen mencoba mengeluarkan semua racun yang ada di tubuh Tuan Subo Tak selama berapa lama Tuan Subo pun sembuh total dari racun yang dideritanya Ia sangat berterima kasih kepada Qin Chen Setelah itu Qin Chen mempunyai satu permintaan kepada Tuan Subo Tuan Subo berkata tidak peduli apa permintaannya Ia akan melakukan yang terbaik Qin Chen berkata kalau ia ingin memasuki dinding batu keselitan di pavilumpil dinasti Y Dan juga meminta Tuan Subo untuk menjaminnya Ninai Xiaoya berkata kepada Qin Chen Kalau dinding batu keselitan dari pavilumpil Mencatat masalahnya dihadapi pavilumpil dinasti saat proses pemenunan dipil di masa lalu Selama bisa menjawab satu dengan benar Qin Chen bisa menjadi ketua pavilump kehormatan dari pavilumpil Dan jika menjawab dua dengan benar ketua pavilump saat ini akan turun posisi Tapi konsekuensinya jika gagal juga sangat serius Namun Qin Chen akan tetap mencoba memasukinya Jadi Tuan Subo pun menyetujui dan menjamin Kalau Qin Chen bisa memasuki dinding batu keselitan yang ada di pavilumpil dinasti Y Beberapa bentuk kemudian mereka semua sudah berada di pavilumpil dinasti Y Tuan Subo meminta kepada manajer Gusun untuk membuka dinding batu keselitan tersebut Tanpa basa-basi ia pun membukanya Tapi ia mengingatkan kepada tetua Subo kalau ia harus memikirkan kembali Karena setelah bel ujian berbunyi tidak akan bisa mundur lagi Apalagi Qin Chen yang hanya seorang alkemis kelas 3 yang akan memasuki dinding keselitan tersebut Qin Chen pun tidak menghiraukan dan langsung memasuki dinding keselitan tersebut Lon Cheng pun berbunyi Dan membuat para tetua terkejut dan bertanya-tanya siapa yang telah memasuki dinding keselitan itu Lalu ketua tertinggi pavilump pun muncul dan ia adalah ketua Ma Ia mengatakan siapa yang telah memasuki dinding batu keselitan tersebut Lalu manajer Gusun menjelaskan kalau alkemis dari 5 kerjaan yang dibawa oleh tetua Subo lah yang telah memasukinya Tuan Subo berkata kalau temannya adalah seorang alkemis jenius dan ia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya Ia berharap kepada ketua pavilump untuk memaafkannya Namun tetua Jin Yuan langsung memujukkan tetua Subo Ia mengatakan kalau Tuan Subo melakukan itu karena tidak puas dengan ketua pavilium Lalu ingin mengatikannya Ia juga mengatakan kepada ketua pavilium kalau tetua Subo mempunyai motif tersembunyi Tetua Subo mencoba membela diri dan mengatakan meskipun Qin Chen hanyalah seorang alkemis kelas 3 Tapi bakatnya sangat luar biasa Tetua Jin Yuan pun terus menerus memujukkan Tuan Subo Dan mengatakan kalau Tuan Subo adalah bajingan yang tercelah Karena tidak menghargai ketua pavilium Ketua pavilium pun berkata kalau Tuan Subo menyalahgunakan otoritasnya sebagai tetua Dan dia langsung mencabut posisinya sebagai tetua Di saat bersamaan, ketua Gong Yang Ju juga angkat bicara Ia memohon kepada ketua pavilium kalau masalahnya belum terlalu jelas dan jangan langsung memutuskannya Ketua pavilium dengan wajah dingin juga langsung mencabut posisi tetua dari Gong Yang Ju Setelah penyelidikan selesai, ia akan memutuskan kembali Lalu tetua Jin Yuan memohon kepada ketua pavilium untuk mengeluarkan Qin Chen dari dinding kesulitan Namun ketua pavilium berkata kalau itu tidak bisa Karena domain Bei Tian akan segera menerima pesan Jika secara paksa menghentikannya akan dihukum oleh markas besar Ia pun menyerahkan kasus tersebut kepada tetua Jin Yuan sementara Dan meminta menangkap Qin Chen jika sudah keluar dari dinding kesulitan Lalu ketua pavilium pun pergi meninggalkan mereka semua Ketua Jin Yuan berkata kalau Tuan Subo telah menyinggung ketua pavilium Dan ia ingin tahu bagaimana Tuan Subo akan melawannya di masa depan Ia langsung memberitahkan pengawalnya untuk menangkap Tuan Subo dan pengikutnya Tuan Subo dan yang lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah Karena mereka dalam pengawasan ketua pavilium Di sisi lain ketua pavilium sedang memantau Qin Chen lewat cermin spiritualnya Ia mengatakan kalau Tuan Subo sangat berani Ia tidak percaya kalau Qin Chen bisa menjawab pertanyaan di dalam dinding kesulitan tersebut Dan kedatangannya hanya membuat masalah Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih